Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview gambar-gambar screenshot yang dari grup ya teman-teman Ini adalah gambar XZSR2 dari grup member ASXFM ya Ataupun paket SR2 ya Untuk kesempatan kali ini, saya akan mereview gambar Yakni sasis paket, paket Scania dan juga Mercy ya teman-teman Untuk paket Scania-nya mulai dari Scania Tronton dan juga Mercy Tronton Lalu ada Scania 360 dan juga Mercy Osor ya Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan mulai ya teman-teman Dan disini ada semacam gambar Ini polosen ya, belum ada emblemnya Dan sekedar informasi saja, nanti bakalan ada yang tanpa logo ya sepertinya Jadi, nanti ada semacam logo Mercy ataupun stunnya Sepertinya begitu Dan untuk variannya itu banyak banget Sepuluhan lebih ya, kalau nggak salah Dan langsung saja kita review ya Nah, disini untuk pintunya sudah menggunakan pintu bagian tengah ya teman-teman Karena ciri khas dari Mercy atau sasis Mercy Itu sudah menggunakan pintu tengah ya Karena untuk semacam pembuangan ya Pembuangan angin ya Itu sudah berada di bagian kiri ya Kalau dulu kan berada di bagian kanan ya Kalau sekarang itu sudah di pindah di bagian kiri Dan untuk bagian yang lainnya Ini tidak ada perubahannya Cuma ada perubahan di bagian main 2 Dan untuk bagian skatnya juga masih sama Skat yang ciri khas SR2 Dan untuk selendangnya ini juga masih sama Nggak ada perubahan Juga untuk lampu belakangnya juga masih sama teman-teman Dan saya harap itu untuk bagian ini ya Untuk bagian kipas di bagian atas itu bisa berputar ya Sesuai dengan mesin Karena untuk versi yang Hino kemarin itu belum bisa bergerak ya Dan semoga saja nanti bisa berputar Dan apalagi ya Sepertinya itu saja Yang dari gambar satu ini Untuk kenal potnya juga sudah menggunakan double leveler Entah ini untuk pintunya ada pintu sopir apatau tidak Sepertinya tidak ada ya kaknya Dan karena ini menggunakan pintu tengah Seperti yang kita tahu Untuk bus-bus yang menggunakan pintu tengah itu Biasanya menggunakan toilet yang ada di tengah ya teman-teman Jadi untuk toilet bagian belakangnya tidak ada Kurang lebih seperti mod Avan TH9 ya Oke kita lanjut Nah ini dia untuk trontonnya Yang nanti bakal kita akan review ya Ketika modnya sudah rilis Nah ini untuk sasisnya menggunakan skannya K410 Dan ini sepertinya sudah menggunakan full variasi Karena disini ada semacam sirip Dan untuk bumpernya disini menggunakan bumper Generasi yang kedua ya Dan disini ada semacam talang air Dan juga sudah memiliki pipa ini ya Pipa bagian tengah Dan disini seperti biasa Karena regulasi sekarang itu Tidak boleh mengadakan pintu sopir ya Jadi untuk pintu sopirnya dihilangkan Karena kebanyakan bus premium itu Sudah tidak menggunakan pintu sopir ya teman-teman Dan karena ini menggunakan sasis dari skannya Jadi disini ada logonya skannya Tetapi untuk tulisannya ini belum ada ya teman-teman Jadi cuma ada emblemnya saja Coba nggak saja nanti ada ya Biar tambah keran gitu Dan untuk velgnya sendiri Ini menggunakan velg dari Laksana ya Atau dari Skania Kayaknya Skania ini Ya ini velg bawaan dari sasis ya Seperti yang kita tahu Untuk velg dari Skania itu keren banget Sudah keren ya Seperti velg Alcoa Oke kita lanjut Nah ini untuk bagian kiri Untuk bagian kiri disini Untuk pintunya sudah menggunakan Pintu sliding door semua ya Dan untuk perlampuannya Disini untuk lampunya standar ya Seperti versi yang kemarin Sudah menggunakan lampu yang terbaru Dan disini untuk bagian bagasi Sebelah kiri itu Hanya membuka satu ya Ini kurang lebih seperti Mode Avante ya Karena untuk bagian Bagasi 2 itu Terdapat toilet ya Jadi Tidak bisa untuk digunakan bagasi ya teman-teman Dan Untuk perubahannya apalagi ya Kayaknya nggak ada ya Ini sepertinya mode caper ini Dan Untuk bagian Bumpernya Itu Juga menggunakan gen yang kedua ya Oke kita lanjut Nah ini dia untuk Varian mercy Wah gagah sekali ya Ini mercy nya Mantap loh Apalagi dengan Logonya yang Ciri khas bintang ya Bintang 3 ini Tiga pilar Mantap ya Ini mercy Apalagi nanti Dikasih Livery STJ Draka Wah mantep Pol ini nanti Tapi Scania juga Nggak kalah mantap ya Teman-teman Karena saya sudah Memilih Scania Padahal saya juga Sudah Memiliki ya Mode XJD SR2 yang Sasiskan ya Dari Mas Muhammad Nasir Tetapi Nggak apa-apa Kita lanjut Nah ini dia untuk Mercy Tidak ada pintu penumpang Dan ini sudah Full variasi Dan juga disini Sudah menggunakan Ini ya Plat nomor Yang Racing Jadi dudukannya itu Sudah Mantap Juga untuk refleksinya Ini Bagus banget Seperti di Bosit Versi 3.7 Kita lanjut Nah ini dia Untuk interiornya Untuk interior Itu Berbeda dengan Chasis Hino ya Teman-teman Untuk Lokasi Mapnya Itu sudah Dipindah Di bagian Sini ya Karena Sesuai dari Voting Itu ada Semacam Dua pilihan Ada yang Di sebelah Sini Dan juga Ada yang Di sebelah Sini Nah Kebanyakan Itu Memilih Yang Berada Di sebelah Sini Dan Disini Ada Semacam Tombol Pengaturan Lampu Sepertinya Untuk Perbedanya Dari Chasis Kania Maupun Mercy Ini Daripada Hino Itu Untuk Tombol-tombolnya Itu Lebih Banyak Ya Karena Untuk Fiturnya Lebih Lengkap Karena Sasisnya Sendiri Menggunakan Sasis Premium Ya Tuan Tuan Dan Disini Ada Semacam Ini Kayak Rem Tangan Gak Sepertinya Iya Rem Tangan Dan Disini Karena Tidak Menggunakan Pintu Software Jadinya Untuk Bagian Kanan Ini Menyatu Dengan Dashboard Ya Tuan Jadi Seperti Itu Untuk Sepian Seperti Biasanya Seperti Mode Avanti H9 Juga Untuk Selendangnya Ya Standar Untuk Topinya Ini Kita Lanjut Lagi Nah Ini Sepertinya Adalah Sasis Kan Tetapi Tidak Ada Untuk Bagian Logo Untuk Logonya Tidak Ada Disini Dan Untuk Bagian Strobo Itu Tidak Ada Strobo Hanya Terdapat Di Bagian Depan Saja Dan Untuk Bagian ACC Ini Sudah Full Variasi Mulai Dari Tengah Depan Sama Belakang Tetapi Disini Tidak Ada Itu Namanya Winglet Dan Juga Disini Tidak Terdapat Strobo Ya Jadi Mungkin Bagi Teman Yang Suka Mod Minimalis Ini Bakalan Cocop Karena Tidak Terdapat Aksesoris Yang Terlalu Berlebihan Ya Mungkin Yang Full Variasi Saja Kita Lanjut Ini Yang Variasi Yang Tadi Kita Review Sebelum Ya Karena Ini Sudah Full Pipa Disini Sudah Selesai Untuk Review Dan Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Bagi Teman-teman Yang Ada Yang Saran Atau Comment Atau Apalah Pengen Dibuatkan Video Apa Silahkan Comment Di Kolom Komentar Ya Teman-teman Dan Mohon maaf Jika Saya Ada Salah Kata Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Fabrice Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania